Kemudian lakukan kebiasaan yang baik Apa itu kebiasaan yang baik? Ada mengikat rambut Apalagi kalau kita produksi pangan Rambut itu mudah sekali rontok Rontoknya rambut itu juga menjadi kontaminan fisik Juga kontaminan mikroorganisme Karena kalau rambutnya kotor membawa mikroorganisme Jadi harus ditutup dengan cap atau hernet penutup kepala Penggunaan cemek dan apron ini melindungi baju kita dari kotor Selain itu juga untuk safety kita Untuk ibu-ibu sendiri Kemudian penggunaan masker Apalagi di saat pandemi ini Sangat penting sekali menggunakan masker dan sarung tangan Supaya meminimalisir terjadinya kontaminasi Kemudian hindari kebiasaan buruk Apa saja kebiasaan buruk yang harus dihindari Yaitu tidak menyentuh anggota tubuh Seperti mulut, hidung, mata, wajah, rambut Ini sumber kontaminan mikroorganisme Kemudian tidak makan dan minum Sembari mengolah masakan Karena dikhawatirkan kontaminasi dari mulut kita Lupa pakai sendok Sendoknya dipakai untuk mengolah makanan Apalagi orangnya sering sakit-sakitan batuk Wah itu sangat berbahaya Kemudian tidak merokok saat mengolah pangan Karena membahayakan kita juga Asapnya juga mengganggu Kemudian tidak batuk bersin Atau berbicara ke produk pangan Ini penting sekali Kalau kita batuk bersin Gunakan masker Jadi untuk tertapis air liur kita Itu di masker yang kita pakai Sehingga produk yang kita olah Itu tidak tercemar dari batuk Ataupun bersin Sehingga kita tidak boleh berbicara Waktu masak Nah ini sanitasi Apa itu? Kita harus membersihkan alat produksinya Secara rutin Setiap kali masak harus dibersihkan Dicuci Meja kerja juga harus dibersihkan Dilap Kemudian area produksi lantai Tembok Hangit-langit itu harus rutin dibersihkan Nah ini beberapa cara Pencegahan keracunan pangan Dan pengolahan pangan yang baik Ibu-ibu harus memilih bahan pangan yang baik Dan berkualitas Tentunya jangan membeli bahan-bahan yang sudah pusuk Harus pastikan masih segar Sehingga untuk meminimalisir terjadinya keracunan pangan Mencuci bahan pangan Karena masih ada kotoran di situ Entah itu dari tanah Dari debu Kemudian kuman-kuman yang ada di situ Juga harus dicuci sebelum diolah Untuk mengurangi jumlah kontaminan Kemudian menjaga kontaminasi silang Jadi ibu-ibu jangan mencampur bahan baku Dengan produk jadi Kalau sudah punya bahan baku disimpan Terpisah dari produk jadi Kalau ada produk jadi harus tertutup rapat Sehingga tidak ada kontaminasi silang Dari bahan baku ke produk Jadi kalau ibu-ibu menyimpan di lemari es Juga harus memperhatikan itu Mana yang harus disimpan di bawah Mana yang di atas Kalau di bawah sayuran harus di bawah Kalau untuk produk Usahakan ada penutupnya Kemudian tidak menggunakan Bahan tambahan makanan Atau BTM yang dilarang Ini ada daftarnya Ibu-ibu bisa baca di SNI Kemudian Oh dari BPOM gitu ya Menggunakan BTM seperlunya Sesuai dosis Jangan mentang-mentang itu BTM Anda gunakan banyak Harus ada takarannya Dosisnya Ibu-ibu juga bisa melihat di SNI Tidak menggunakan alat masak Yang dilapisi logam berat Kenapa? Karena ini juga residunya Membahayakan tubuh Tidak menggunakan kemasan pangan Dan pengemas bekas Ini juga ibu-ibu banyak Menggunakan kadang Koran bekas Kertas koran bekas Plastik bekas Ini usahakan Jangan ya Sekali lagi Ibu-ibu sudah tahu di sini Saya harap Sudah paham Dan bisa menerapkan Cara-cara ini Kemudian Tidak menggunakan Alat berlogam Untuk memungkus pangan Kemudian Tidak memakai perhiasan Ketika mengolah produk pangan Jadi perhiasan ini juga berbahaya Karena kadang di situ Ada kotoran atau kuman Yang nempel di permukaannya Harus dilepas Dan bahaya juga Kadang tertinggal Jadi ketika buat roti Misalkan mulai ini Cincinnya jatuh di situ Dan itu membahayakan Kalau tertelan gitu ya Ya memang tidak akan tertelan Tapi juga membahayakan Orang yang mengkonsumsinya nanti Melakukan sortasi benda asing Jadi kalau ada kerikis Harus disortasi Ada potensi bahaya fisik Itu yang bisa dilihat oleh mata Itu harus disortasi Dan dihilangkan Kemudian menerapkan Higieni dan sanitasi Tadi sudah saya singgung Menyimpan bahan segar Dan produk pangan Sesuai standar Lelehan pangan peku Di dalam refrigerator Suhu kurang dari 20 derajat celcius Jadi kalau ada melelehkan Jangan langsung dilelehkan Di suhu ruang Dalam waktu yang lama Usahakan di Suhu refrigerator Atau bisa di microwave Kalau itu untuk siap Saji gitu ya Ibu-ibu bisa melakukan Teknik-teknik ini Untuk melelehkan Produk pangan peku Kemudian pemasakan Dapat juga dilakukan Pada suhu Dan waktu yang cukup Dan tepat Artinya Kapan produk itu Sudah matang sempurna Kemudian sudah cukup Waktu pemanasannya Baru ibu bisa menghentikan Dan memastikan Bahwa produk yang Dikmasak Sudah aman Untuk dikonsumsi Nah ini Alur proses penanganan Pangan jajanan Mulai dari Pembelian bahan Pangan Penyimpanan Penyiapan Pemasakan Pendinginan produk Transportasi Penanganan Penyajian Dan penyimpanan Ini harus dipastikan Semuanya Aman Dari kontaminer Jadi sudah bersih Kalau pembelian Harus beli yang bagus Yang tidak busuk Penyimpanan Juga disimpan Dengan baik Dan benar Penyiapan Pemasakannya Juga dengan Suhu dan Pemasakan Yang tepat Transportasi Penanganan Artinya Waktu mau dijual Itu juga harus Kondisi yang tepat Jadi Tidak Mungkin juga demikian Warnanya cerah Tidak berbau Aneh yang menyimpang Ikan juga demikian Tidak lembek Tidak berlendir Yang Lendirnya itu Menunjukkan bahwa Sudah mengalami Pembusukan Tentunya Ibu-ibu sudah Sangat paham Kemudian Karakteristik telur Misalkan telur Tidak retak Tidak bau Kemudian Tidak Pecah Retak atau pecah Kulitnya bersih Kemudian Untuk Bahan kemasan Juga Yang tidak bocor Tidak penyok Tidak kadal warsa Ini sangat penting Karena Kalau produk Pangan kemasan Sudah kadal warsa Kemudian Ibu beli Ibu olah menjadi makanan Itu tentunya Juga akan memberikan Potensi Bahaya Nah ini contoh Produk pangan Yang menggunakan BTM yang terlalu Terlalu Cireng dan Dilarang Ini Kiri-cirinya apa Kita bisa lihat Dengan mata telanjang Kalau misalkan Disipan lama Warnanya tidak pudar Terkena cahaya matahari Tidak pudar Ini indikasi Bahwa Produk-produk ini Mengandung Bahan tambahan Makanan yang Dilarang Warnanya biasanya Terlalu mencolok Ngejreng Kemudian Apa After testnya Atau kalau kita makan Konsumsi biasanya Ada rasa pahit Dia ketir Kemudian Penampilannya Seperti ini Sangat Sangat mencolok Sekali Nah persyaratan Tempat jualan Juga sangat penting Ibu-ibu Jadi ibu-ibu Usahakan Tidak berdekatan Dengan tempat Yang memiliki Risiko penjamanan tinggi Misalkan Dekat sampah Dekat pembuka TPA Dekat dengan Sungai Penggunaan Tutup untuk makanan Adanya saluran Pembuangan juga penting Dinding langit Jendela Pintu Lampu Dan sebagainya Di ruang produksi Harus dibersihkan rutin Ruangan cukup terang Supaya tikus Tidak masuk Tidak masuk Untuk mengurangi Tikus Kemudian persyaratan Peralatan Untuk Produk Pangan Untuk Pengolahan Produk Pangan Yang pertama Peralatan Terbuat dari Bahan yang aman Peralatan Mudah dibersihkan Sehingga Kotoran juga Dapat dilangan Dengan maksimal Bahan yang aman Tidak mengandung Residu kimia Seperti logam berat Tadi Menjaga kualitas produk Anda tetap Diterima oleh Konsumen Baunya tetap Diterima Warnanya Rasanya Masih enak Dimakan Dan aman Dan peratan Yang tidak digunakan Untuk menangani Bahan nonpangan Jadi Kalau pancinya digunakan Untuk memasak Pangan Ya tidak boleh digunakan Untuk bahan nonpangan Misalkan dibuat Untuk Aduk Luluhnya Gamping Ya tidak boleh Atau Buat Cet Yang jangan Kemasan yang digunakan Juga harus kemasan Untuk produk Pangan Penanganan sampah Dan hama Ibu-ibu harus memiliki Tempat sampah Tempat sampahnya Harus tertutup Dengan baik Kenapa? Supaya Kumannya Kalau misalkan Ada lalat ya Itu lalatnya Tidak membawa kuman Dari sampah Kemakanan Anda Tempat sampahnya Harus jauh Dari tempat produksi Jangan sampai Sebelahan Ya Bersebelahan Akhirnya Kontaminasi silang Juga mudah sekali terjadi Menjaga Kebersihan Tempat sampah Jadi sampah-sampahnya Ini harus rutin Dibersihkan Harus sering diganti Kereseknya Kalau ada kereseknya Kantong plastik Sampahnya Menggunakan Kasa Kawat pada jendela Selokan Dan saluran air Untuk menghindari Adanya lalat Cowat Dan tikus Jadi harus pakai Kawat Kasa Untuk menghindari Kontaminasi Dari hewan Kemudian Menjaga Kebersihan Tempat produksi Dari serangan Dan hama Khususnya Alat kecowat Dan tikus Yang merupakan Sumber Pembawa Kuman Pemanfaat Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi